Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Santi Rusyansa dari kelas 1144 Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semuanya Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini Saya melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown Namun melakukan langkah dan kebijakan ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO Serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini Pemerintah telah membuat gugus tugas kecepatan penanggulangan COVID-19 Yang diketahui oleh Badan Nasional Penanggulangan Mencana Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dan mensinergikan kekuatan nasional Baik di pusat maupun di daerah Melibatkan ASN, TNI, dan PORLI Serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online 3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang 4. Meningkatkan pelayanan menangkat teskan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal 5. Kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan Agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop dengan kondisi ini Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah Inilah saatnya bekerja sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong-royong Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat Agar masalah COVID-19 ini bisa ditangani dengan maksimal Saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh